Intro Ya Allah Terima kasih kau masih melindungi Tante Tiana Mamanya Ulan Terima kasih Ya Allah Kau selamatkan bayi di dalam kandungan Mama Kau memang maha pelindung Kau maha menyelamatkan umatmu Ya Allah Kau pun maha mengetahui Kau tahu saat ini Kau pun maha mengetahui Kau pun maha mengetahui Kau masih bentar kakak lu kayak tadi Kamu bagaimanapun Dia itu kakak lu Mau dia salah atau engga Lu tetep ngeboleh kayak tadi Tadi gue kelewat emosi Len Jadi apa yang mau lu sampaikan sama gue? Apa keputusan lu? Setelah kak Raman nyuruh lu putusin gue? Terima kasih Selamat malam. Aku belum sholat. Mau disana? Mau sholat bareng? Sekalian nanti kita doain nyokap lo. Baru deh, kita omongin masalah kita. Permisi. Iya mas. Ada yang mirim paket buat Mbak Karim. Paket apa? Kayaknya salep. Aduh mas, kayaknya salah kirim deh, salah saya gak ada pesan kayak gini. Ini ada yang order, dan disuruh mirim ke alamat ini atas nama Mbak Karim. Oh, emang yang order siapa mas? Kurang tau Mbak. Gak ada nama pengirimnya, Mbak terima aja dulu. Ini buat tanda terima. Semarah-marahnya gue sama lo, gue gak pernah berniat sedikit pun buat nikung lo man. Waktu lo bilang lo suka sama Karim, apa yang gue lakuin? Gue bantu lo man biar bisa lebih deket sama dia. Gue bantu beliin lo baju buat Karim atas nama lo man. Apa sih nih anak yang ngirimnya? Barangnya udah saya antar ya mas? Oke. Siap, makasih mas. Ah, nyampe juga. Halo? Iya, Rin kenapa? Hei, pake nanya kenapa lagi lo? Lo ngapain ngirimin salep kayak gini sih Sam ke gue, hah? Ini, ngirim begituan ngapain? Enggak lah. Hei, pake ngeles lagi lo. Udah jelas-jelas gue tuh tau siapa yang ngirim itu pasti lo. Nih Sam, gue tanya sama lo. Yang waktu itu ngirimin baju pesa ke gue siapa? Lo kan? Terus siapa lagi yang tau kalo misalnya gue luka di muka kalo bukan lo? Oh, jadi yang dateng ke rumah lo cuma gue. Jomblo lo. Ih! Lo belum pernah diajak perang kali sama gue. Lo mau kelahi sama gue? Ayo dimana taruhin tempatnya? Iya, iya, iya. Wicanda, wicanda, wicanda. Iya gue ngaku deh. Emang gue yang ngirim salep ke rumah lo. Pake ya salepnya. Biar cepet sembuh tuh lebam. Lagian cewek tuh harus sembuhnya murus. Gak lebam-lebam kayak gitu. Diasa cowok es lo. Cowok es apaan tuh? Cowok online shop. Kerjaan lo belanjanya di online shop mulu. Heran gue. Ih, deh. Lo yang ngajak ribut lo. Mau ribut dimana lo? Hah? Hmm, Sam. Ehm, thanks ya. Ya, sampai kemarin. Salepnya dipake ya, bagus tuh. Semoga abis-abis bisa ilang dan lo bisa sekolah lagi. Oke? Siap, siap. Ehm, by the way, lain kali lo gak usah kayak gini ya. Repot-repot. Lagian ngapain sih gini mulu? Norak tau gak? Hehehe. Iya. Lirin. Selamat malam. Selamat malam. Ya Allah. Terimakasih kau masih melindungi Tante Tiana, mamanya Ulan. Terimakasih ya Allah. Kau selamatkan bayi di dalam kandungan mama. Kau memang maha pelindung. Kau maha menyelamatkan umatmu. Ya Allah. Kau pun maha mengetahui. Kau tahu saat ini hamba sedang dihadapkan dalam pilihan yang sulit. Apapun pilihan hatiku ya Allah, ku harap ada ridomu di sana. Amin. Amin. Hai Gina. Eh... Telat ya? Enggak kok. Aduh, sorry ya. Gue nge-repotin lo. Enggak lah. Gue juga lagi nyantai tadi. Ini helmnya. Hehehe. Apa-apaan lo konjeng cewek gue? Emang lo siapa? Eh... Santai aja kali. Lagian coba deh lo tanya sama dia. Dia mau gak bangga? Gina. Emangnya kamu mau diantar sama dia? Enggak kan? Kamu gak mau kan diantar sama dia, Gin. Kenapa enggak? Daripada gue pulang sendirian, kan mendingan ditemenin. Toh yang seharusnya nemenin juga gak peduli. Gin, tapi kamu... Gina, sekarang yuk. Iya, yuk. Terima kasih. Tidak. Maafin aku ya, Darren. Mungkin kita lebih baik pisah. Supaya persewetan kamu dan bumi gak rusak. Oh iya. Gue hampir lupa, bro. Gina. Biar Gina gak kedinginan. Pakai jaket gue ya. Makasih, Ray. Iya, sama-sama. Semangat terus, Boy. Udah, udah. Eh, gue ini bukan super manusia. Udah lah, ayo kita belum. Tapi lo, lo, saya tau sebenernya. Udah, kita balikin. Ya. Baik. Kok sepi banget ya, Von? Iya, ma. Mama sih, tadi pas mau kesini gak ngabarin dulu. Kali aja, mereka pada pergi, ma. Ya gak mungkin lah. Tante kamu itu lagi hamil, terus dia cerita kalo dia mual-mual. Gak mungkin dia kuat jalan-jalan. Mama tuh kesini cuma mau ngantel ini loh, oleh-oleh dari London. Eh, ibu. Mas Devon. Mbak. Mbak. Ini kenapa mobil pada sepi ya? Pada pergi kemana sih? Iya, mas. Pada pergi semua. Memangnya pada kemana, mbak? Bapak masih di luar negeri. Mas Rahman sama Mbak Ulan pergi ke rumah sakit. Tadi ibu jatuh. Ya Allah. Ke rumah sakit mana? Rumah sakit Jakarta Internasional, Bu. Yaudah, kalau gitu. Makasih ya, mbak. Sama-sama. Ayo, mbak. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.